Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ketika kita berada di dalam sebuah perkuliahan Pasti akan ditanya, kalian itu tahu apa sih tentang mata kuliah tersebut Terus kemudian kalian bisa ngelakuin apa sih di mata kuliah tersebut Terus sikap kalian itu yang dibutuhkan seperti apa ketika di mata kuliah tersebut Di sini saya akan mencoba membahas kembali mengenai materi yang sudah saya paparkan ya Dari hal yang sederhana Ini fundamental analisis dan desain sistem ya Kemarin sudah tak buatin video ya kalau nggak salah ya Nah ini adalah analisis dan desain sistem Itu kita kerjanya ngapain sih? Yaudah kita menganalisa dan juga mendesain sebuah sistem Kenapa kok harus butuh planning gitu ya Teman-teman ini sudah saya share stream belum ya? Oke saya share stream dulu ya Saya gini aja biar lebih enak memahami kenapa kok kita butuh analisa gitu ya Saya pengen buka dulu satu hal Oke saya selalu memberikan analogi yang mudah buat teman-teman pahami ya Ini namanya apa? Ini namanya apa teman-teman? Yang ditampilannya teman-teman? Rumah pak Rumah ya Kalian punya rumah semua? Belum pak Yang punya bapak ibu ya berarti Belum pak Oke mintar-mintar Oke ini adalah gambaran rumah yang sudah jadi ya Oke Kira-kira sebelum ini jadi Itu ada rancangannya gak? Atau pak cuma langsung Kita pesen langsung ke pak tukangnya Pak tolong dibikinan rumah Terus langsung jadi gitu Atau kita biasanya request Ada rancangannya pak Ada rancangannya ya Oke Kita akan lihat rancangan rumah Nah ini namanya pak Rancangan rumah ya Ada yang dalam bentuk gambar ya kan Gambar apa? Dua dimensi ya Seperti ini Nah Fungsinya rancangan itu buat apa sih? Menentukan arahnya pak Arah apa? Arah Arah hasil akhirnya Arah hasil akhirnya Jadi kalau mau buat kamar tidur itu Ukurannya berapa Iya kan? Terus Mau terasnya itu lebarnya berapa gitu kan? Iya gak? Iya pak Nah jadi Biar gak berantakan Gak asal buat Masa kita langsung request pak Bikinkan ke pak tukang gitu ya Pak bikinkan rumah Kamarnya dua Garisnya satu Dapurnya satu Terus kemudian uang tamu satu Nah Di situ pak tukang Mesti akan bingung Nah senti jalu Ini ukurannya piro Iya kan? Kalau cuma Nah kalau cuma requestnya apa Kebutuhan ruangan aja loh Bilang kok le Kamarmu tiga ini Ukuran dua kali dua Gitu gelom Terus terasmu tiga Ini ukuran Satu meter Musuh Sepuluh meter itu Arah gelom Gepar ke sepeda Iya kan? Iya Nah fungsinya rancangan itu adalah Untuk memperjelas ya teman-teman Sebenarnya yang kita Dari kebutuhan ruangan itu Itu detalnya seperti apa sih? Supaya Dari pihak mengembang Atau develop itu Terarah kerjaannya Seperti yang dibilang Masnya tadi Terarah Nah biasanya Kalau udah ada Rancangan rumah Kalau yang Proyek-proyek besar Seperti pembuatan gedung Itu ada yang namanya Market rumah Market rumah itu apa? Market rumah itu apa? Ini sih Ini kayak Apa? Zaman kita sekolah dulu ya Bikin-bikin rumah Dari Apa? Stick Market rumah itu apa? Ada yang tahu? Bentuk tampilan rumah Secara Minim Eh apa? Mini Secara mini ya Minimalis ya Jadi sebelum dibangun Beneran itu Pakai Batu Bata beneran Terus Dikasih semen Ini dibikin Market kayak gini Nah Sebenarnya Analogi di dalam Pembuatan rumah ini Sama dengan Analogi Saat kita mau membuat Yang namanya Aplikasi Nah Yang teman-teman tahu Ketika membuat aplikasi itu Gimana sih alurnya? Kalau boleh tahu Ada yang mau cerita enggak? Oh ternyata Kalau menurut saya Bikin aplikasi itu Langsung noding Atau gimana? Ada yang pernah kepikiran gitu enggak? Kalau bikin aplikasi kan Lebih ke Pengumpulan Itu Pak Pengumpulan Survei Terus Bikin prototype Kita Kita beri Ke user Nanti Gimana responnya Ketika Kurang Nanti kita perbaiki Ketika sudah Kita finishing Gitu ya Oke Mas Iqbal ya Itu tadi Oke Tapi ada enggak yang pernah kepikiran? Atau mungkin ada Teman kalian ya Yang Berpikiran Bikin aplikasi Memprogramming Tahu Sini butuhnya Skillnya Itu bener enggak sih kira-kira? Setelah Kuliah disini Ternyata enggak Pak Ternyata enggak ya? Dulu sempat mikir gitu ya? Iya Pak Pokoknya Bikin program Selesai Itu hal yang pernah saya pikirkan Ketika Waktu dulu Kuliah di S1 Karena basic saya adalah Informatika Jadi ketika waktu skripsi Itu langsung mikir Enaknya enggak program Oh boy Itu adalah Apa ya Sampai sekarang sih Masih enggak gitu sih Mungkin saya juga Ada Mahasiswa Pultek itu Yang konsultasi sama saya Tanya Enaknya bikin program apa? Kok langsung Enaknya mau bikin program apa? Nah itu nanti Kalau kamu mikir program Kamu mesti akhirnya bingung Harap enggak ya Opo Seharusnya yang perlu ditanyakan adalah Kamu mau Melakukan penelitian Dimana dulu? Tempat yang ingin kamu sasar Itu dimana? Apakah UMK-MK Atau lembaga Atau dimana? Baru nanti kamu Ngobrol di situ Sama pihak pelakunya Yang dibutuhkan apa sih sebenarnya? Baru nanti kamu bisa Menentukan mau bikin program apa? Gitu Jangan sampai kebalik Rata-rata Waktu Apa? Saya kuliah dulu Terus Bahkan angkatan kakak kelasnya Juga sama sih Banyak yang Seperti itu Nah ini kayak program apa ya? Akhirnya Bikin programnya Yaudah Asal jadi yang penting Ketika ditanya Rancangannya Step by stepnya Itu Bingung jawab Dan akhirnya berdampak Pada nilai Ketika ujian Apa istilahnya Deskripsi itu buruk Nah Gitu ya teman-teman Jadi bayangkan Kalau teman-teman Membuat aplikasi itu Kayak rumah Kalau kalian cuma Pasrah bongguan sama tukang Pak tukang Gawain rumah Ya kan bakal Susah kan? Kira-kira sesuai ekspertasi kita Enggak? Kalau cuma disuruh seperti itu Belum tentu Belum tentu Sesuai ada yang tidak sesuai Pak gawain rumah Sepertinya digendengi Lawangi Haru ruang aneh Kira-kira hasilnya seperti apa Kita kan gak tahu Itulah kenapa Istilahnya kita harus mulai Dari step by step Yang paling Sederhana Terus Kita akan langsung aja Menceritakan Gimana sih prosesnya Untuk membangun Apa Aplikasi itu Seperti apa Idealnya Ada yang namanya UX Ini adalah pocketbook UX Yang baru saya selesaikan Teman-teman dulu IMK seharusnya Tak ajarin ya Ya enggak? IMK dulu Yang ajarin aku dong Iya pak Tapi Pak Dimas Senderung lebih ke ini pak Masong Sebenarnya sudah mencebarkan Coba mencebarkan Cuma kita bingung pak Belajarnya dari mana Nampak banyak banget Gitu loh pak Oke Ya Oke Jadi hari saya akan menjelaskan Cara ringkas saja Step by step nya Gimana UX itu berkaitan dengan Flow Flow dari aplikasi Bagaimana pengamatan Selatan itu menggunakan Sepah produk Kalau Biasanya UX itu Ada yang namanya UX researcher UX designer Sama UX writer Ini adalah profesi baru Yang ada di dunia Sistem informasi UX researcher itu Tugasnya Dia itu ngapain Dia melakukan riset produk Teman-teman Ini kelihatan ya teman-teman ya Kelihatan enggak? Kelihatan mbak Jadi Orang yang Melakukan riset produk Yang lokal lain bilang Tanya-tanya itu ya Tanya-tanya sama klien Itu para UX researcher Dia harus tahu Standard produknya seperti apa Terus kalau mau Langsung Step by step Prakteknya Oke Ini Langsung aja ke Simulasi aja Biar menang Langsung ke Praktek UX ya Jadi awalnya itu adalah Kita harus merancang dulu Sebelum Masuk ke Pembuatan Programming Itu kita harus Melakukan Rancangan dulu Rancangannya seperti apa Jadi ini ada Simulasi khusus ya teman-teman Kita Ini Kamu lagi janjian Ketemuan sama Alumni SMA Di salah satu cafe shop Ini ada nama-namanya Dan sebagainya Terus Disitu kalian tuh Ngobrol-ngobrol Bahas masalah kuliah Dan ketika pandemi itu Ini ada problem Temanmu yang namanya Yoga sama putri itu Disuruh bikin Video tutorial Cuma ya gak bisa Caranya bikin Dia nyoba pakai Video youtube Tapi Dirasa masih susah Dan gak ada yang Terstruktur Untuk materinya Nah Kamu sebagai Mahasiswa Akhirnya Coba untuk Nolong orang Help people Jadi nanti pastikan Di setiap tugas Yang kalian kerjakan Itu kalian punya Motivasi yang baik Help people Jangan sampai Cuma gugur kewajiban Karena gini Dampaknya Kalau kalian cuma Mengerjakan Cuma gugur kewajiban Yang ada itu Kalian gak akan Punya semangat Untuk mengerjakan Sesuatu itu Sampai bisa Nolong orang Nah Bagi lagi Kalau kalian punya Sisi help people Atau istilahnya Punya niatan yang Tulus untuk Bantu orang Itu ketika Kamu mencapai Akan kepikiran Oh iya Kayaknya aku Ketujuh Masalahnya Di UMKM A Di tempatnya A Kalau gak Tuhan tulung Ini nanti Akan kesusahan Paling gak Ilmu ku Walaupun Apa Gak bisa bantu Secara material Paling gak Secara ilmu Aku bisa bantulah Nah ini Biasanya Teman-teman Ini Ini untuk Masalah teknik Masalah pelajari Sendiri Biasanya Kalau mau Merancang aplikasi Kalian cuma Siapin dulu Ini apa Pulpen Pulpen Terus Penggaris Sama Kertas Kertas Dari bahan ini Kalian buat Sketch-nya dulu Disini Solusi yang saya Tawarkan Terhadap Problemnya Si Yuga Sama Si Putri Yang gak Bisa Belajar Editing Video Itu Saya Memberikan Peluang Membuatkan Web Learning Dengan Fasilitas Metri Dalam Contoh Media Ajar Yang Sistematis Kayak Gitu Jadi Intinya Gitu Saya Berikan Solusi Tak Kalau Ini Web Belajar Mas Yuga Sama Mbak Putri Saya Gak Langsung Build Web Tapi Saya Pengen Rancang Dulu Dari Mulai Paper Prototyping Ini Namanya Paper Prototyping Paper Prototyping Merupakan Salah Satu Bentuk Desain Yang Paling Murah Gak Butuh Skill Apapun Karena Kalian Cuma Butuh Istilahnya Ngoret Seperti Itu Yang Penting Susuran Informasinya Jelas Ini Adalah Sikat Kasar Saya Jadi Ini Ada Gambar Tampilan Web Terus Kemudian Ini Tulisannya Jelek Ya Saya Mohon Maaf Kalau Tulisannya Jelek Jadi Gak Apa Dibuat Sikat Kasar Yang Tahu Kalian Sendiri Juga Gak Masalah Terus Saya Kasih Nama Domain Di Web Nanti Nanti Adalah Video Branding Produk Nah Dari Sketch Yang Urek Urek Kayak Gini Kalau Kamu Punya Team Berarti Kamu Harus Bagus Sketch Nah Ini Saya Sudah Pake Penggaris Kalau Ini Saya Gak Pake Ini Saya Sudah Penggaris Tak Rapikan Pertama Projeknya Namanya Apa Ini Teman-teman Kelihatan Tuh Kelihatan Gak Kelihatan Pak Halo Kelihatan Ya Kelihatan Pak Oke Ini Coba Teman-teman Perhatikan Jadi Jadi Di Halaman Ini Ini Web Sebenarnya Tapi Web Ini Ada Halaman Beranda Terus Di Pojok Sini Ada Kota Terus Kemudian Strip 3 1 2 3 Ini Kira-kira Mengarahnya Alignment Ke Berapa Kanan Tengah Apa Justify Kalau Teman-teman Lihat Yang Di Header Ini Header Kelihatan Gak Bisa Di Zoom Mungkin HP Atau Laptopnya Kira-kira Kira-kira Pakai Rata Kiri Atau Rata Tengah Atau Rata Kanan Untuk Paragrafnya Halo Kanan 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 Yang lain Keliatannya Apa Kanan Juga Halo Kalian 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 Halo Pak Rata Kiri Rata Kiri Ya Jadi Rata Kiri Terus Ini Adalah Terima Tanda Tanda Simbol Video Karena Nanti Tengah Ada Gambar Video Bergerak Terus Kemudian Kalau Ini Paragraf Bapaknya Rata Tengah Jadi Nanti Dibuat Aja Seperti Ini Sketch Jadi Yang Dalam Bentuk Video Dikasih Kayak Gini Ini Gak Ada Aturan Yang Penting Kalian Bisa Menjelaskan Jadi Paham Ya Kalau Butuh Berjelas Boleh Dikasih Titik Terus Strip Logo Plus Nama Domain Terus Kemudian Ini Banner Video Terus Ada Tombol Akses Materi Di Tengah Terus Kemudian Ada Halaman Akses Materi Jadi Ketika Diklik Nanti Diklik Dasar Kemudian Medium Sama Level Expert Ketika Diklik Nanti Akan Muncul Susunan Informasinya Seperti Jadi Di Sebelah Kiri Kiri Ada List Materi Dalam Bentuk Video Jadi Yang Belum Belajari Apa Terus Yang Di Sebelah Kanan Itu Nanti Akan Ada Videonya Terus Sama Keterangan Keterangan Tombol Berandainya Di Sebelah Pojok Kanan Terus Kemudian Jangan Lupa Bikin Yang Namanya Error Page Berfungsi Untuk Ketika Web Ketika Diakses Ternyata Lagi Error Paling Bisa Menampilkan Halaman Error Page Ini Simple Cuma Ada Tiga Tampilan Atau Tiga Bentuk Form Tiga Bentuk Form Dasar Dari Sini Yang Ditanyakan Sebelum Saya Lanjut Pak Ini Bikin Seperti Wireframe Gitu Pak Nanti Yang saya Jelaskan Ini Masih Bikin Dalam Bentuk Sketch Paper Prototyping Bentuknya Sama Kayak Wireframe Tapi Ini Kita Mengkategorikannya Di Semakati Ini Adalah Paper Prototype Sketch Sketch Yang Lain Gimana Sudah Paham Dari Sini Iya Pak Iya Gimana Yang Lain Mas Dandi Mas Kelvin Mas Iktol Mupah Rok Paham Pak Paham Kalau aku Melihat Melihat Ya Pak Gambar Yang Pak Dimas Gambar Lebih mirip Erleningnya Kemendikbud Sepada Gitu Pak Jadi Di bagian Yang Di bagian Yang kedua Yang bawah Itu Juga sama Pak Jadi Ada kotak Buat Nampilkan Video Di situ Di sampingnya itu Itu materi-materinya Langsung Kepikiran Itu ya Malah Saya itu Gak Tahu Kok Kayak sana Kayak Sepada Gitu Oke Jadi Gini Teman-teman Ya Mungkin Apa ya Saya itu Malah Gak Tahu Tujuan Gak Tahu E-learning Sepada Itu Gak Gimana Itu Gak Tahu Karena Gak Ikut PMM Gak Ada Mahasiswa Yang Masuk Ke Matak Kulia Yang Saya Aku Tapi Memang Basically Ini Skill Academy Dulu Sebelum Booming Boomingnya Massive Online Course Yang Model Listing Materi Terus Kemudian Video Di Kanan Itu Yang Menggagas Adalah Skill Academy Yaitu Basisnya Ruang Guru Yang Sekarang Sudah Jadi Perusahaan Besar Terus Kemudian Saya Lihat Di Niaga Hoster Kelas Itu Hampir Sama Tertanya Hampir Sama Gini Jadi Gak Masalah Teman-teman Kalau Kalian Buat Desain UX Lain Itu Gak Masalah Tinggal Yang Membedakan Adalah Nanti Kira-kira Mau Dimodif Seperti Apa Dan Saya Harapkan Modifnya Itu Bukan Berdasarkan Keinginan Pribadi Tapi Gimana Kita Mikirnya User Itu Biar Gampang Itu Gimana Bisa Dipaham Jadi Sebelum Kita Ngebuat Programming Harapannya Ketika Kita Buat Kayak Gini Itu Alur Dari Aplikasi Yang Mau Kita Gunakan Itu User Itu Bisa Menerima Nantinya Oh Gini Bisa Dipaham Bisa Pak Pokoknya Kalian Gambar Dulu Di Skate Dulu Di Paper Nah Terus Kemudian Setelah Di Skate Paper Baru Masuk Wireframe Ini Yang Tanyakan Mbak Siapa Tadi Yang Tanya Mbak Tadi Mbak Tadi Tanya Ini Habis Nama Wireframe Nggak Nah Ini Skate Ini Adalah Wireframe Kalian Tau Cara Bikin Ini Nggak Kira Kira Itu Yang Kayak Pakai Figma Gitu Ya Pak Betul Pakai Figma Sudah Pernah Praktek Pakai Figma Sudah Pak Sudah Waktu Kapan Matakulah IMK Iya Pak Matakulah Padima Sendiri Kalau Bikin Kotak Kotak Ini Ini Kita Kira Butuh Waktu Berapa Jam Berapa Hari Kotak Kotak Itu Pak Dimas Buat Sendiri Atau Ngambil Dari Sonto Pak Dari Mana Nggak Kan ada Kotak-kotak Kayak Fragment Gambar Pak Dimas Buat Sediri Apa Gimana Pak Oke Saya Buka Resepnya Oke Saya Buka Resepnya Kita Masuk Figma Oke Oke Ini 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 Kok bisa Bikin rapi Kayak gini Gimana Caranya Ya Kelihatan Enggak Teman-teman Kelihatan Pak Gini Oke Jadi gini Teman-teman Kalau istilahnya Kalian ini Bukan seorang Apa UI Designer Atau UX Designer Yang fokus Karena kalian Harus mempelajari Semua hal Manfaatkan Saja Plugin Caranya Gimana Kalian klik Kanan Terus kemudian Masuk ke Plugin Kemudian Masuk ke Manage Plugin Kalau istilahnya Belum terinstall Atau Browser Community Kalau saya Biasanya sudah Pakai Plugin Yang Wireframe Nah Di plugin Wireframe Ini sudah Ada semua Jadi kalian Gak perlu Ngebuat Apa istilahnya Kotak Manual Kan ada yang Pakai ini Bikin kotak Dulu Ya kan Terus Ngatur Apa Roundtable Ini kira-kira Kelamaan Gak Menurut kalian Kalau Udah ada Plugin Nya Enggak Pak Kalian Pakai aja Plugin Betul Kalau belum Ada Harus Satu-satu Enaknya Kalau yang Plugin Wireframe Ini Macem-macem Kalian bisa Pilih Yang Sesuai Selera Kalian Bisa Dibahami Dari sini Oh iya Pak Itu plug-innya Sendiri Gratis Disediakan Apa kita Harus Ini Pak Member Dulu Kalau Figma Itu kan Memang Basicnya Adalah Gratis Open Source Otomatis Plug-innya Yang ada Disini Terus Plug-in Community Itu Semua Adalah Gratis Cari Aja Icon Untuk Icon Nah ini Nanti akan muncul Instal 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 Terus Kemudian Kalian Masuk Kesininya Lembar Kerja Figma Nanti akan Muncul Cuma Memang Ada Berapa Plug-in Itu Yang Terbatas Sifatnya Seperti Ini Plug-in Yang Kalau Kalau tidak salah Foto Sepala Kayak Freepik Kayak Ini Dia terbatas Untuk Satu Apa Satu Project Ini Kadang Ada Yang 10 20 Jadi Kamu Punya Batasan Masukkan Maksimal 20 Foto Secara Gratis Jadi Ada Yang Kayak Gitu Bisa Dipahami Teman Teman Ya Jadi Sini Ada Yang Ditanyakan Atau Mungkin Kalian Tanya Pak Konversi Dari Gambar Dari Gambar Yang Skep Yang Ini Tadi Ke Wireframe Itu Gimana Ada Yang Tau Caranya Belum Pak Belum Ya Caranya Itu Gampang Jadi Gambar Ini Ini Dalam Bentuk PNG Boleh JPG Atau PNG Nanti Tinggal Dimasukin Aja Dimasukin Kesini Sebentar Saya Coba Bikin Frame Baru Aja Oke Terus Ini Gambar Masih Ada Sebentar Jadi Gambarnya Yang Ini Ini Dicopy Paste Kalau Kalian Sudah Punya Gambaran Seketangan Contohnya Ini Aja Ini Nah Ini Ya Tinggal Masukin Aja Sebentar Bukanya Cari Buka Sekalian Bukanya Wireframe Wireframe Cari Aja Yang Web Mau Pakai Kita Lihat Sesunannya Ada Videonya Tinggal Di Geret Aja Satu Sample Ini Ya Ini Tinggal Yang Bagian Ininya Ini Kan Ungroup Aja Jadi Kalian Latihan Ungroup Bersama Yang Sudah Biasa Main Photoshop Ini Dicopy Yang Paragraf Dimasukin Di Tempatnya Jadi Kalian Pokoknya Nyesuai Aja Gambar Gambar Yang Ada Disini Disuai Atau Kalian Contek Itu Yang Bagian Mananya Itu Terserah Jadi Dimasukin Disini Tapi Kalau Kalian Ribet Seperti Ini Saya Biasanya Pakai Sistem Grid Sistem Grid Ini Kita Punya Referensi Tetap Dipakai Di Samping Sistem Grid Itu Ini Ada Kelihatan Layout Grid Di Kanan Kelihatan Nggak Teman Teman Kelihatan Nggak Kelihatan Pak Kelihatan Ini Grid Terus Dipilih Yang Yang Kolom Yang Kolom Kita Atur Berapa Ya Coba Empat Aja Kita Lihat Hasil Ya Oh Kurang Nah Ini Kalau Ngatur Biar Rapi Susunannya Ini Tinggal Control C Terus Kemudian Control V Nah Tinggal Rapi Nanti Diatur Bisa Di Sesuaikan Sama Grid Jadi Biar Susunan Apa Yang Discat Ini Sama Dengan Yang Disini Sama Sama Sini Gambarnya Kalau Mau Di Copy Juga Bisa Tidak Bapak Pokoknya Trial Error Dibrak Back Trial Error Yang Bladgery Namanya Bladgery Harus Trial Error Kalau Diklik Tidak Bisa Ini Coba Sebisa Mungkin Kalau Ini Warnanya Tidak Keluar Berarti Kita Mikir Warnanya Harus Ganti Warnanya Hitam Atau Gimana Gitu Ya Teman Teman Ya Dipraktekin Nah Pokoknya Nanti Dibuat Sampai Susunannya Sama Seperti Yang Di Skate Prototyping Nah Untuk Lebih Lanjutnya Mungkin Bisa Langsung Lain Praktekan Sendiri Nanti Ketika Project Mata Kuliah Nanti Tapi Paling Nggak Teman Teman Sudah Tau Caranya Dari Mulai Sketching Terus Kemudian Masuk Ke Ini Wireframe Wireframe Kita Pakai Plug-in Untuk Memperingkas Kalau Sudah Wireframenya Sudah Bisa Sudah Selesai Iya kan Ini Teman Teman Boleh Langsung Prototyping Prototyping Itu Gimana Masuk Figma Sudah Tau Caranya Prototyping Yang Sudah Sudah Pernah Dajarkan Sudah Pernah Nyombat Juga Waktu Matakulah Bapak Prototyping Caranya Gimana Ada Yang Masih Ingat Ini Kita Punya Tiga Halaman Gimana Untuk Prototyping Dulu Masuk Ke Prototype Dulu Pak Setelah Itu Kita Pilih Menggunakan Device Apa Untuk Jadikan Prototypen Device Oke Jadi Kita Refresh Materi Ini Kata Halaman Beranda Ketika Diklik Yang Tombol Ini Yang Tombol Ini Kelihatan Nggak Navigasi Bargo Oke Aku Pengen Ketika Diklik Diklik Yang Ini Tombol Ini Nanti Larinya Ke Halaman Ini Jadi Otomatis Kita Masuk Ke Prototype Seperti Yang Dibilang Mas Kalian Tadi Terus Kemudian Ini Langsung Ada Tombol Plus Tinggal Tarik Aja Ke Halaman Selanjutnya Kesini Non-klik Ini Oke Aja Terus Kemudian Selanjutnya Di Halaman Yang Sampingnya Halamannya Sini Ini Ada Yang Perlu Di Nain Lagi Kalau Ini Lari Ke Halaman Beranda Otomatis Dia Akan Kembali Kemana Sini Halaman Awal Terus Untuk Halaman Error Kita Pengen Nampilannya Dimana Nampilannya Mungkin Datanglah Disini Ketika Diklik Yang Tombol Apa Atau Diklik Salah Satu Video Yang Kedua Aja Itu Nanti Muncul Error Nah Ketika Muncul Error Ini Ketika Diklik Yang Di Halaman Error Ini Nanti Kembali Lagi Ke Halaman Beranda Itu Adalah Salah Satu Teknik Prototyping Tinggal Kita Nanti Ngecek Nah Dari Prototyping Ini Kalau Kalian Punya Tim Bisa Diskusi Cara Internal Berkira Gimana Alurnya Nah Ini Semuanya Saya klik Di halaman Ini Halaman Beranda Kalau Enggak Kita Tahu Susunan Informasinya Awal Itu Ada Header Terus Kemudian Ada Gini Nah Ketika Diklik Nanti Akan Pindah Halaman Ke Halaman Isi Terus Tadi Ada Instruksi Untuk Halaman Beranda Diklik Yang Mana Ke Nomor 2 Pak Ini Ke Halaman Beranda Kita Coba Ya Oh Halaman Beranda Bukan Ini Halaman Error Bukan Untuk Kembali Pakai Mana Pencet Lagi Yang Itu Pak Tanda Yang Apa Tombol Bawah Itu Pak Ini Ya Ini Ya Terus Atasnya Pak Yang Ini 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 Bukan Diklik Ini Brand Di Simpel Kan Bikin Prototype Simpel Sudah Itu Gampang Terus Nanti Kalau Teman-teman Mau Desain UI-nya Silahkan Ini Semua Pakai Plug-in Jadi Ini Plug-in Yang Sudah Ada Di Figma Dipakai Aja Terus Nanti Dibikinkan UI-nya Pak Pak Izin Pertanya Pak Silahkan Biasanya Dalam Web Itu Kadang Sering Lemot Ataupun Kadang Muncul 404 Apa Giveaway Giveaway Apa Bad Bad Apa Gitu Apa Itu Biasanya Kenapa Ya Pak Giveaway Bad Apa Bad Bad Get Bad Apa Gimana Gitu Pak Oh Halaman Error Ya Itu Biasanya Memang Dari Dari Domain Hosting-nya Atau Dari Mana Biasanya Biasanya Kalau Error Kayak Gitu Itu Kadang Ada Kodenya 404 502 Itu Tinggal Dicari Sumber Kayak Gimana Kalau Yang Ada Kodenya Tapi Kalau Yang Gak Ada Kodenya Langsung Apa DNS Not Server Dan Sebagainya Itu Berarti Dicari IP Address Kita Gitu Mas Gini Yang Bisa Saya Jawab Masalah Itu Saya Gak Terlalu Paham Juga Sih Karena Ya Kalau Spesialisasinya Siapa Mas Itu Pak Andrea Mungkin Oke Dari Sini Ada yang Tanyakan Apa Sudah Cukup Jelas Gimana Teman-teman Apa Tidak Sabar Pengen Praktek Jujur Pak Ini Apa Namanya Dari PMM Juga Ternyata Ambilnya UX Design Jadi Nanti Juga Ada Praktik Oh Gitu Pakai Apa Pakai Figma Juga Figma Juga Berarti Mas Iqbal Mas Mas Sama Mata Gulia Sama Mbak Eva Sama Mbak Eva Berempat Melajari Ini UX UI Iya Pak Kemarin Perancangannya Jadi Menentukan Masalah Terus Bikin Kayak Kebutuhannya Apa Bikin Kayak Gini Permasalahan Frustasia Iya Pak Kayak Gitu Terus Nanti Bikin Custer CCM Wawancara Juga Iya Oke 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 Kalau Ini kan terkait dengan RBL Karena Di dalamnya juga Kita nanti Step by stepnya Seperti itu Ya Kita selara saja Nanti Gampang Ini nanti Tak kasih aja Buat Tambah-tambah Ransi Gitu aja Ini Yang tak Buat Memang Yang agak Susah Makanya Tadi Ada yang Tanya Bintanya Wireframe Sama Apa Skat Tadi Iya Sama Ini Ya Monggo lah Nanti Desennya Siapa Pak Siapa Pak Hermantule Pak Hermantule Universitas Brawijaya Menteri Unibra Malah Malah Bagus-bagus Kualitas Desen Kemarin Kita Terakhir Itu Ya Dibuat Kayak Ini Pak Skat Belum Masuk Prototipenya Baru Suruh Gambar Skatnya Gimana Blah 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 Itu Skatnya Tapi Dibuat 8 Kolom 8 Bentuk Gitu Itu berarti Dari Masalah Terus Dibikinkan Itu ya Kita Punya Masalah Terus Langsung Diburunkan 8 Kolom Ya Betul Jadi Sebelum Sebelum Kita Menganalisi Analisa Satu Permasalahan Contoh Misalnya Di kampus Di kampus Air Learning Kayak Gini Kita Tanyakan Kita Mau Wawancarai Kita Tanyakan Mahasiswanya Gimana 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 Nah Setelah Itu Baru Kita Melihat Analisa Semua Kita Buat Diminta Dibuat Skat Kita Buat Skat Oh Yang Mahasiswa Ini Kayak Gini Kurangnya Gini 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 Tapi Skatnya Bukan 1 2 3 Enggak Langsung Buat Skatnya 8 Gambar Kita Buat Kalau Misal Mahasiswa Dalam Ini Berarti Kita Berubah Kesini 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 Gitu Baru Sampai Di Skat Belum Masuk Prototyping Gitu 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 Lupa Gitu 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 Lupa Ada Step Yang Seperti Itu Tapi Itu Masih Masuk Masuk Kedalam Ranah Apa Ya Ide Kalau Enggak Salah Jadi Memang Untuk Mencari Ide Kita Istahnya Membuat Aplikasi Apa Itu Kan Buntuk Ide Nah Ide Itu Ada Yang Modalnya Gitu Jadi Satu Kertas Dilipat Jadi Lapan Terus Kemudian Dari Kolom Satu Digambarin Kera Sampai Gimana Gimana Disuruh Gambar Di Delapan Kolom Betul Betul Crazy Egg Crazy Egg Buat Teman-teman Yang Gak Tahu Kita Buka Aja Crazy Egg Belum Pernah Praktek Crazy Egg Cuma Maksudnya Mangkaranah Brainstorming Jadi Gak Gini Gak Gini Gak Gini Betul Saya Malam Mohd Gapan Gambar Mbak Sari Pak Gila Tiga Ya Itulah Bantu Harus Penuh Semua Ya Tergantung Kitanya Pak Kalau Kita Maunya Penuh Semuanya Penuh Nanti Selanjutnya Penuh Juga Selanjutnya Penuh Juga Itu Sudah Ditentukan Kayak Nanti Yang Pertama Kayak Halaman Yang Muncul Logonya Terus Kayak Yang Lanjut Sudah Ditentukan Berarti Ya Pak Betul Memang Sudah Tentukan Pak Tapi Kalau Kita Menambah Kreasi Sendiri Itu Terserah Pak Oke Nah Ini Jadi Memang Proses Bandstorming Ini Ilustrasinya Bagus Yang Pertama Kita Punya Informasinya Apa Itu Kalian Bikin Crazy Itu Berapa Menit Kan Biasanya Ada Aturan Main Juga 8 Kolom 8 Menit Ya Ya Gak Atau Cuma tugas Digumpulkan Minggu depan Lagi Gitu Atau Gimana Gimana Tugas Tapi Tingbulkan Hari Itu Tingbulkan Hari Itu Oke Jadi Emang ada Aturannya Untuk Crazy Itu Seperti Ini 20 Menit Untuk Gathering Informasi Kita Brief Terus Kemudian 20 Menit Untuk Doodle Ideas Terus Kemudian Yang Ini Memang Tantangannya Bikin Challenging Apa 8 Kolom Ini Dalam Waktu 8 Menit Terus Sampai Solusian Sikatnya Seperti Jadi Tiap Orang Itu Nanti Bikin Kayak Itu Problemnya Tadi Yang Di Tempat Ini Kan Si 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 Apa Ini Problemnya Si Yuga Ini Dari Permasalahan Frustasi Ini Kita Langsung Mikir Tapi Diajarin Ini Gak Untuk Customer Journey Map Iya Pak Kemarin Disuruh Buat Itu Juga Terus Habis Dibikin Ini Baru Masuk Ke Crazy Atau Gimana Crazy Dulu Apa Baru Ini Kemarin Itu Kalau Crazy Sketch Nya Itu Yang Delapan Dibikin Tugas Sendiri Pak Oh Gitu Jadi Enggak Runtut Gitu Enggak Yang Urut Itu Masuk Ke Ini Frustation Sama Journey Ini Journey Map Ya Pak Iya Journey Map Sama Itu Sama Persona Iya Persona User Persona Oke Oke lah Paling gak Hampir sama Yang diajarkan Cuma Saya memang Saya tuh gak berani Mempresentasikan ini Karena saya belum Menang-menang Praktik Tapi memang Ada salah satu Brainstorming Brainstorming itu Apa tuh Teman-teman Ada yang Tau gak Brainstorming itu Apa Gak Cari ini Curah pendapat Sesuatu Kreativitas Jadi Jadi Goal Brainstorming itu Sebenarnya Itu Ya memang Kita Nyari Ide Nyari Ide Yang Tepat Untuk Solusinya Seperti Apa Tapi ketika Nanti Brainstorming Kalau Ide Nggak Kepak Dilarang Keper Karena Susah Kayak Gini Aku gak Ada Lapan Kotak Cuma Ada Tiga Basic Aja Satu Dua Tiga Cuma Ini kan Dihitung Materi Satu Dua Tiga Gampang Dikuti Aja Untuk Materi Materinya Sebenarnya Teman-teman Kalau Kalian Ini KP Nanti Semester Tujuh Ada Kerja Praktik Itu Buat Yang Gak Bisa Bikin Masuk Karena Programming Sampai Sini Aja Gak Masalah Kayak Kasusnya Mas Kolep Itu Dia kan Di BPS Badan Pusat Statistik Di Daerah Macitan Kebetulan Saya Pembimik Terus Dia bilang Pertama Mau Membenahi Web BPS Badan Pusat Statistik Bukain Ya Kita Lagi Ada Ada Observasi Kemaketan Ini Nanti Prodi Minta Surat Izin Kemaketan Ini Adalah Webnya BPS Kalau Kalian Lihat Ini Informasinya Sudah Tersusun Rapi Belum Atau Misalnya Ngomong Goblok Ini Enak Dibacanya Agak Ribet Kenapa Kok ribet Titik Mananya Yang bikin Ribet Tatanannya Itu Pak Tatanannya Webnya Kanan Kirinya Web Informasi Yang mau Ditambahkan Apa Ya Ya Kemarin Mas Kolib Istilahnya Saya Arahkan Untuk Cobalah Diperbaiki Lagi Untuk Susunan Informasi Di BPS Supaya Lebih Enak Dibaca Itu Gimana Kalau Disini Ya Sudah Bagus Semua Informasi Sudah Ada Tapi Mungkin Bisa Enggak Kita Ada Peluang Untuk Memperbaiki Susunan Informasinya Kalau Bisa Monggo Dibuat Gitu Bisa Dipahami Ya Teman Teman Jadi Kalau Nanti KP Mau Bikin Apa UX UI Juga Tidak Masalah Selama Itu Pembimbingannya Saya Kalau Yang Dizan Saya Tidak Tau Goalnya Itu Gimana Oke Dari Sini Ada Yang Sudah Bingung Atau Ada Yang Pengen Ditanyakan Lagi Paling Enggak Untuk Urutannya Ketika Kita Mau Bikin Aplikasi Itu Seperti Itu Secara Garis Besar Ketika Kalian Sudah Lihat Komunikasi Sama Klien Observasi Yang Mau Bikin Mau Masuk Ke Skatenya Aja Pak Itu Silahkan Monggo Yang Penting Dari Skatenya Ini Kamu Bikin Wireframe Sampai Prototype Kalau Ini UI Itu Opsional Silahkan Kalau Memang Dirasa UI Lebih Enak Untuk Ditampilkan Nanti Ketika Ke Waktu Testing Silahkan Tidak Masalah Enaknya Kalau Ini Yang Tau Kita Yang Yang Buat Kita Kita Tau Tapi Kalau Nanti Di Diarahkan Ke Testing Katakanlah Mahasiswa Ekonomi Mahasiswa Olahraga Apakah Mereka Tau Ini Tombolnya Yang Mana Itu Kadang Binggung Kenapa Direkomendasikan Teman-teman Bikin Aja User Interface Seperti Ini Enaknya Kalau Kita Bikin User Interface Seperti Gini Orang Itu Awam Tinggal Kita Presen Aja Udah Kita Nanti Akan Ngetesting 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 Gimana Caranya Kalau Disini Testingnya Aturan Teoretisnya Pakai Usability Test Kemudian Kasih Taks Pada User Terus Nanti Siapkan Aja Ballpen Sama Kertas Buat Nanyain Apa Yang Dirasakan Sama Usernya Terus Yang Bikin Unggul Itu Setelah Pakai Produk Kita Aplikasi Kita Terus Catat Apa Yang Sudah Belagi Dan Apa Yang Perlu Diperbaiki Sebenarnya Ada Form Sendiri Cuma Saya Pengen Menggampangkan Dulu Biar Teman Teman Tahu Garis Besarnya Buat Aplikasi Itu Kayak Oke Kembali Lagi Kesini Nah Kalau Kalian Desain UI Sudah Jadi Itu Boleh Kalian Share Ke Apa Setelahnya Katakan Kita Zoom Meeting Kayak Gini Kalian Punya Responden 5 5 Sudah Cukup Untuk Pengujian UI Ini Atau UX Tugas Terus Kalian Kasih Tugas Nah Mas Atau Mbak Kalian Ini Kan Gak Bisa Belajar Gak Bisa Buat Editing Video Kalau Kalian Pengen Bisa Gak Kalian Akses Materi Video Dari Web Ini Jadi Taks Nya Atau Cara Ngujinya Seperti Itu Kamu Gak Boleh Nyalahin Oh Kamu Gak Oleh Ngeklik Ini Mbak Kamu Gak Ngeklik Gitu Mas Jadi Dikasih Taks Atau Tugas Tugas Yang Dia Merasa User Langsung Menyari Seperti Nyari Harta Karun Contoh Dikasih Tugas Pilih Salah Satu Video Atau Mas Mbak Silahkan Di Web Ini Mas Atau Mbak Bisa Gak Nemuin Materi Video Bentuk Video Nanti Otomatis Saya Sebagai Responden Akan Nyari Ini Dimana Ya Dimana Ya Cara Asik Belajar Buat Video Dimana Disini Ini Mas Sudah Ketemu Selama Proses Nemu Kalian Timer Juga Jadi Berapa Detik Untuk User Itu Nemuin Fitur Yang Kita Pengen Bisa Dipahami Teman Teman Dari Sini Bisa Yang Lain Gimana Mas 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 Sudah Paham Halo Paham Paham Ya Oke Kayak gitu Terus Mas Untuk Kembali Ke Apa Untuk Mencari Yang Video Expert Gimana Ini kan Minimidio Klas Ini untuk Yang low Budget Nah Untuk Yang Expert Gimana Nanti kan Si Usernya Akan Coba Cari Cari Gak 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 Jadi Dibikin Taks Taks Seperti Itu Karena Ini adalah Simple UI Dan Simple Solusi Ini adalah Memberikan Gambaran Seperti Inilah Gambarannya Gak 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 Gimana Teman Untuk Sampai Tahap UI Ini Sudah Paham Ya Sampai Testing nya Bisa Dipaham Ya Bisa Pak Oke Saya Emang Gak Jelaskan Detail Tapi Saya Menjelaskan Cara Garis Besar Supaya Nanti Ketika Teman Pakai Itu Oh Tau Alurnya Seperti Ini Oke Terus Ini Masalah UI Sudah Selesai Saya Close Ya UI Nah Setelah Kalian Buat UI Terus Kalian Sudah Buat Testing Setelah Testing Ini Kalian Yakin Produk Yang Kalian Buat Sudah Bisa Dapat Diterima Katakan Tadi Kita Pakai 5 Responden Kenapa Kalau 5 Responden Tidak 30 Responden 100 Responden Memang Ada Beberapa Dosen Atau Instruktor Yang Mengatakan Bahwa 5 Orang Itu Kurang Kita Buntunya 10 30 100 Banyak Tapi Saya Termasuk Yang Berkibat Kepada 5 Responden Saja Cukup Karena Ada Penelitiannya Satu Orang Itu Satu Responden Itu Akan Menunjukkan Perbaruan Atau Ide Baru Terhadap Produk Yang Kita Buat Responden Kedua Akan Menyatakan Perubahan Yang Tidak Jauh Dengan Responden Responden Yang Ketiga 4 5 Itu Jawabannya Hampir Sama Dengan Responden 1 Dan 2 Dan Itu Sudah Ada Pucu Coba Jadi Paham Bisa Pak Jadi Kita Tidak Perlu Banyak Banyak Kita Cukup 5 Nanti Hasilnya Seperti Apa Katakanlah Dosen Pembimbing Atau Instruktur 5 Kurang Mas Tambah Ya Udah Tinggal Tambah Tapi Kalian Nanti Coba Bandingin Statement Yang Sudah Saya Bilang 5 Orang Itu Sama 10 Orang Itu Nanti Sama Gak Hasil Oke Terus Kemudian Kita Kembali Lagi Ke Mana Tadi Di Sini Sebenarnya Di RPL Kalian Akan Belajar Gimana Menjadi Seorang UX Designer Dan UX Lighter Kalau Teman-teman Lihat Tadi Di Produk Video Tadi Bahasanya Mudah Dipahami Gak Bahasanya Kata-katanya Enak Dimengerti Gak Pemilihan Bahasa Saya Tanya Pemilihan Bahasa Ini Buat Kalian Cocok Gak Atau Ada Yang Kurang Ada Masukan Mungkin Kurang Kurang Baku Bahasanya Kurang Baku Oke Sama Ini Kan Campur Bahasa Inggris Kalau Target Target Targetnya Buat Anak Anak Apa Orang Belajar Itu kan Kalau dari orang Indonesia Enaknya kan Indonesia Kalau bahasa Inggris kan Oh ini apa lagi Dari yang lain mungkin Ada lagi Saya sudah dapat satu responden Terkait Desain ini Atau UX Writer UX Writer itu dia Lebih Mengarah ke Tatanan Bahasa 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 Yang Dipilih Oke Dari Mas Tadi Bilangnya Gitu Bahasanya Terlalu Baku Ada yang Campur Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Kalau yang lain Gimana Melihatnya Halo Yang lain Mbak Mas 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 Kalau dari saya Sudah cukup Seperti Yang dikatakan Mas Iqbal Di sini Bagian yang Waling disukai Di sini Loh Pak Gimana Ada penjelasan Medium Video Kan ada penjelasannya Kelas ini Mengenai apa Oh ini Yang ini Ya Saya akan Menjawab Permasalahan Yang di Mas Iqbal Tadi Kenapa Kok Bahasanya Tidak Bagu Kenapa Istilahnya Campuran Memang Ada beberapa Dosen yang Mengatakan Kalau kita Orang Indonesia Yaudah Indonesia Aja Terus Kalau kita Orang Inggris Yaudah Inggris Aja Cuma Di sini Saya melihatnya Segmentasi Dari Apa Saya Ngebuat Ini Untuk siapa Yang pertama Segmentasinya Adalah Untuk Yusa Personanya Adalah Si Biografinya Yoga Umur 20 tahun Mahasiswa Ilmu Olahraga Karena Dia Adalah Orang Yang Olahraga Dan Nongkrong Di Kafe Otomatis Bahasanya Kan Nggak Mungkin Bagu Nongkrong Di Kafe Dari Sini Bisa Dipahami Kan Nggak Mungkin Ketika Di Kafe Kamu Sudah Mengerjakan Tugas Belum Masa Ngobrolnya Kalau Kalian Nongkrong Di Kafe Apa Pakai Bahasa Apa Biasanya Bahasa Bahasa Yang Anak Muda Yang Gahul Yang Easy Untuk Dimengerti Itulah Kenapa Pendasarannya Saya Menggunakan Bahasa Bahasa Yang Seperti Ini Berarti Target Pasarannya Itu Buat Orang Seperti Mas 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 Betul Bisa Dipahami Mas Mas Kalau Buat Pendidik Guru Ini kan Bahasanya Enggak Mas Kurang Sopan Enggak Pak Saya Juga Paham Itu Tapi Karena Target Segmentasi Kita Adalah Anak Muda Seperti Mas Yuga Kemudian Mbak Putri Angelin Anak Mas 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 Mereka Kalau Disuruh Belajar Pasti Enggak Mau Dia Pengen Membaca Sesuatu Yang Enak Untuk Dijelasin Enggak Ripet Enggak Pakai Bahasa Yang Terlalu Formal Sempenting Tutup Point Kita Paham Bisa Dipahami Mas Iqbal Oke Jadi Ini Semacam Referensi Jadi UX Witer Itu Kalau Kalian Enggak Bisa Coding Enggak Bisa Desain Kalian Boleh Main Mainan Di UX Witer Kayak Gini Jadi Produk Yang Kalian Buat Itu Nanti Akan Kui Banget Gitu Kalau Orang Ibu Kota Kan Ini Produk Kui Banget Oke Lanjut Gitu Oke Biar Cepet Ini Waduh Jam 10 Selainnya Intinya Untuk Masalah Good Software Intinya Software Yang Bagus Itu Apa Software Yang Bagus Itu Adalah Memberikan Solusi Yang Menolong Dan Software Yang Bagus Jadi Jirinya Kalau Kita Bicara Apa Istilahnya Ini Software Yang Bagus Itu Akan Software Yang Akan Selalu Terinstall Di Smartphone Kalian Dan Untuk Menginstall Itu Berat Kalian Pernah Tidak Merasakan Itu Punya Aplikasi Yang Punya Contoh WA Kalau Tidak Punya WA Kalian Merasa Kehilangan Tidak Iya Pak Padahal Masih Banyak Chat Yang Lain Seperti Telegram Dan Sebagainya Antara Telegram Sama WA Lebih Banyak Buka Yang Mana WA Itulah Kekuatan Dari UX Sama UI Jadi Simple Tapi Mudah Dimenerti Terus Kembali Lagi Ke Masalah Itu kan Tadi teman-teman Tau ya Untuk step by step Oke Langsung aja Gini Kan untuk Metode Metode Itu kan Banyak Teman-teman Kalau bicara Metode Kan ada Ini SDLC Yang namanya Waterfall Ini Kalau tahapan-tahapan Kalian Pelajari Sendiri Aja Kalian Bisa Baca Presentasi Atau Video Yang Sudah Saya Paparkan Terus Ini Adalah Agile Metode Agile Metode Lebih Ringkas Dari Waterfall Cumanya Dia Literatif Literatif Pendek Tidak Seperti Waterfall Yang Harus Ini Selesai Ini Selesai 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 Sampai Bawah Selesai Kalau yang Agile Ini Dia lebih Literatif Pendek-pendek Prosesnya Nah gitu Kalau ini Object oriented Ini beda lagi Pakai use case Gambarnya Pakai yang Aku bilang Tadi Orang-orang Sawah Statement Cuma Disini Biar Lebih Mudah Memahami Step by step Itu adalah Gini Nah Ini Aja Kalian Pakai Ini Aja Kalau Mau RPL Membuat Sesuatu Ini Yang Harus Kalian Lakukan Seperti Di Matagla UX UI Kalian Diajar Untuk Wawancara Dulu Sama Klien Ya Gak Ya Pak Nah Itu adalah Fungsi dari Komunikasi Setelah Kita Komunikasi Dapat Problem Oh Ternyata Di Tempat A Itu Kita Butuh Masalah Ada Masalah ABCD Kemudian Kalian Memberikan Solusinya Di Plending Plending Ini Bisa Pakai Apa Istilahnya Apa Ya Kalau Saya Bilang Boleh Pakai Dokumentasi Word Atau Apa Terserah Kalian Terus Kemudian Baru Modeling Di Modeling Ini Kalian Masuk Ke Design UX UI Tadi Terus Ada Lagi Modeling Yang Pakai Pakai UML Pakai DFD Ini Juga Bisa Yang Ini Diagram Konteks Diagram DFD Level 0 DFD Level 1 Atau Boleh Pakai Ini Jadi Gini Teman Teman Biar Mudah Ini UML Itu Banyak Teman UML Itu Sebenarnya Kalau Untuk Berdesign Sistem Itu Kamu Bisa Pakai Use Case Atau UML Atau Bisa Pakai DFD Tergantung Kalian Itu Sebenarnya Nyaman Dimana Kalau Saya Lebih Nyaman Kalau Mau Pakai DFD Yang Diagram Konteks Level 1 Level 0 Silahkan Tapi Kalau Pengen Yang Apa Yang Pakai Gambar Orang Orangan UML Atau Orang 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 Masalah Itu Silahkan Yang Penting Klient Nyamannya Pakai Apa Jadi Nanti Dokumen Yang Harus Disiapkan Ketika Kalian Membuat Project Perangkat Lunak Itu Adalah Sketching Tadi Terus Kemudian UX Wireframe Terus Kemudian Bentuk Prototyping Yang Bisa Diakses Sama Hasil Testing Terus Yang Selanjutnya Adalah Kalian Buat Ini Diagram Diagram Sistemnya Bisa Pakai UML Diagram Atau Data Flow Diagram Atau DFD Kapan Kapan Menggunakan DFD Kapan Kita Menggunakan Use Case Itu Sebenarnya Mengada Aturan Mainnya Sendiri Cuma Di Mantap Ini Saya Harapkan Teman-teman Yang Nyamannya Aja Kalian Nyaman Menggunakan Yang Mana Itu Aja Tapi Masalahnya UML Belum 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 Diajarin Belum Diajarin UML Ya Merasanya Belum Pak Padahal UML Itu Yang Paling Enak Sebenarnya Jadi Mulai Membuat Use Case Ini Maksudnya Gak Sel Rumit Yang DFD Bener Nggak Maksudnya Ini Cuma Orang-orangan Aja Pelanggan Mendaftarkan Diri Pesan Objek Seperti Itu Sampai Kalau Sistemnya Sudah Kompleks Akhirnya Banyak Orang Seperti Gini Cuma Di UML Itu Memang Ada Urutannya Juga Yang Perlu Dilakukan Gambar Bikin Use Case Yang Ini Namanya Use Case Gambar Ada Stigmen Terus Kemudian Bikin Activity Diagram Gimana Si Kalau Kalau Kalian Tidak 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 Ini Diagram Caranya Gimana Caranya Buat Kalian Klik Aja Terus Kemudian Bikin Lagi Apa Lagi Develop Sequent Diagram Kemudian Pas Diagram Sampai Bikin Sistemnya Baru Nanti Kalau Kalian Sudah Membuat Desain Itu Baru Kalian Masuk Ke Construction Sama Deployment Atau Kalian Sudah Masuk Ke Tahap Pemrograman Front End Back End Sampai Testing Oke Dari Sini Ini Adalah Keseluruhan Proses Keseluruhan Proses Yang Ada Ketika Kita Lagi Software Engineering Atau Lagi Merekayasa Perangkat Lunar Seperti Itu Teman Teman Dari Sini Sudah Paham Atau Sudah Mulai Ada Gambaran Tentang Mulai Dari Nol Sampai Ending Gimana Teman Kalian Masih Di Tempat Atau Masih Berusaha Masih Berusaha Oke Dari Sini Mungkin Ada Yang Komen Satu Dua Orang Dari Apa Yang Saya Pamparkan Sudah Punya Sedikit Tambaran Nggak Untuk Model Mengerjakan Project Nanti Nanti Project Nya Kelompok Atau Solo Saya Penglihat Dulu Hasil Respon Dulu Hasil Respon Dari Teman Dulu Silahkan Pak Mau Tanya Pak Ya Silahkan Itu Nanti Kita Analisa Masalah Dulu Terus Dibikin Sebuah Laporan Gitu Pak Kalau Kalau Saya Harapkan Jadi Kita Disiplin Dari Dokumentasi Awal Hingga Akhir Tung Kita Bikin Mini Skripsi Mini Project Karena Nanti Kalau Teman Terjun Kelapangan Ya Maka Gitu Yang lain Yang lain Yang lain Yang Harus Yang harus Disadakan Sampai Ujian Akhir Semester Dan Ketika Nanti UAS Kalian Harus Presentasi Project Tersebut Tentunya Kita Akan Menanyakan Dari Proses Awal Sampai Ending Produk Itu Jadi Seperti Apa Itu Harus Kalian Belajar Presentasi Nanti Outputnya Berapa Prototif Atau Sampai Anwar Kalau Outputnya Nanti Ya Sistem Yang Sudah Bisa Dijalankan Tergantung Kalian Mau Bikin Apa Ya Kan Saya Menjawabin Yang Kalian Bikirkan Adalah Ya Iya Iya Pak Belum Menentukan Masalahnya Itu Pak Iya 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 Oke Oke Yang Lain Gak ada Tanggapan Komentar Gak ada Pak Gak ada Mas Mama Tikbal Gimana Mas Kelvin Gimana Sudah Sudah Paham Sudah Well Atau Gimana Pak Kalau Boleh Saran Kelompok Aja Pak Kelompok Aja Kenapa Kau harus Kelompok Nanti Biar 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 Bisa Komunikasi Apa Namanya Lebih Ke Teamwork Pak Jadi Memang Iya Dulu RPL Waktu Angkatan Pertama Satu Kelas Kan 22 Tak Bikin Dua Kelompok Mereka Mengerjakan Website Desa Kiringang Sama Gini Langit Waktu Bisa Desa Wisata Sama Kalian Emang Pengen Kelompok Ini Saya Pengen Tanya Dulu Satu Kelas Ini Ada Berapa Orang Satu Kelas Kan Ada 12 12 12 Enggak Aktif 22 Aku Masih Belum Tahu Itu Keluar Apa Enggak 29 Enggak Dari 12 Sisa 10 Kan Mbak Turan Mbak Nah Terus Ini Juga Dua Orang Lagi Nggak Tahu Kemana Pak Ngilang Tanpa Cecak Namanya Fajar Sama Abi Terus Yang Ini Sekarang Ini Si Ayang Kabul Ayang Ya Devi Sama Ayang Kabul Pak David Nggak Tahu Kemana Hilang Sisa 8 Mbak Yang Aktif 8 Mbak Yang Aktif 8 Ya Oke Di sim Itu Ada 9 Oke Saya Harapkan 8 Ini Memang Jadi Pioner Jadi Sebenarnya Gini Teman Teman Ketika Angkatan Pertama Sudah Well Sudah Bisa Sampai Membuat Produk Jadi Cuma Katanya Di Bawah Muka Katanya Mas Buk Den Itu Aku Udah Nggak Ajar RPL Itu Dipegang Puh Dan Nggak Ada Luaran Project Yang Dihasilkan Nah Harap Ini Kan Aku Dipasar Lagi Di Matakul RPL Saya Harap Teman Teman Nanti Bisa Bikin Project Sampai Selesai Sampai Bisa Dipresentasikan Gitu Ya Karena Nanti Ini Kalau Kalian Bikin Bagus Nanti Bisa Jadi Apa Ya Kayak Semacam Pameran Ini Loh Masiswa Situ Bisa Bikin Aplikasi Ini Bikin Bikin Sistem Ini Di Desa Ini Di Informatika Ini Lagi 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 Pamer Ngerjain Apa Aplikasi Bang Sampah Bang Sampah Di Desa Gunung Sari Nah Itu Dapat Respon Bagus Dari Rektor Semua Nah Itu Tinggal Kalian Enaknya Mau Bikin Apa Walaupun Sebenarnya Saya Tahu Ini Mereka Masih Bikin Prototipe Belum Diuji Cobakan Secara Langsung Cuma Orang Awam Tahunya Launching Ya Di Desa Sana Kemampuan Kalian Tidak Palah Hebat Dengan Teman Teman Informatika Bidang Ilman Kita Tidak Kalah Hebat Dengan Yang Ada Informatika Ini Mau Bikin Kelompok Atau Personal Kalau Maksimal Kelompok Maksimal Kelompok Berarti Cuma Kelompok Kelompok Kemudian Desainer UX UI Analis Researcher Terus Programmer Programmer Kalau Enggak Kita Punya Tiga Sement Analis Nanti Tugasnya Ngapain Bikin Gambar Gambar Dfd Terus Kemudian Erd Terus Kemudian Use Case Pilihan Ya Boleh Dfd Atau Use Case Monggo Nanti Terus Kemudian Yang Bagian UX Sama UI Nanti Bikin Yang Seperti Saya Paparkan Tadi Ya Untuk Programming Nanti Silahkan Kalau Mau Suka Web Ya Dibikinkan Di Web Pakai HTML Kalau Maksimal Kelompok Mau Dibagi Berapa Kelompok Satu Satu Kelompok Satu Kelompok Mau Bagi Berapa Kelompok Waduh Berapa Kalau Biasanya Berapa Kalau Mau Satu Kelompok Ya Enggak Apa Satu Kelas Jadi Satu Kelompok Mau Gitu Enggak Masalah Kalau Saya Tapi Logikanya Kan Semakin Banyak Orang Kualitasnya Harus Bagus Gitu Gak Masalah Mas Silpin Nanti Kan Tetap Ada Pembimbingan Jadi Selama Ini Ini Meeting Kita Untuk Membahas Mengenai Project Dari Nol Sampai Akhir Itu Gimana Nanti Tiap Minggu Kita Pertama Tahap Communication Kan Tadi Di RPL Tadi Di Setiap Tahap Nanti Kita Akan Coba Rapat Internal Sudah Sampai Mana Progresnya Kayak Gitu Kira-kira Evaluasinya Apa Kayak Gitu Jadi Tetap Nanti Akan Ada Pembimbingan Mingguan Tinggal Nanti Dari Kelompok Ini Dibagi Yang Bagian Sistem Arana Siapa Bagian Apa Desain UI Siapa Bagian Program Siapa Gimana Ayo Saya juga Mau Ngajar Atau Silahkan Dipikirkan Naja Di Luar Forum Nanti Untuk Hasilnya Dikabari Gitu Ya Silahkan Merenung Mau Dibikin Berapa Kelompok Kalau Saya Satu Kelompok Juga Tidak Masalah Sempenting Kalian Harus Bener-bener Adil Dalam Membagi Kerjaan Nanti Ada Sistem Analis Terus Kemudian Desain UX UI Sama Program Dan Satu Dua Orang Sebagai Lead Project Yang Nanti Akan Presentasi Terus Kemudian Lead Project Ini Harus Tahu Keseluruhan Proses Dari Awal Yang Akhir Oke Teman-teman Sudah Sudah Oke Terus Ini Tak minta True story Dalam artian Kalian Bener-bener Ngebuat Sebuah Sistem Yang Sesuai Dengan Permasalahan Yang Ada Di Suatu Daerah Boleh Di UMKM Boleh Di Toko Atau Di Desa Mana Atau Terserah Jadi Bener-bener True story Kalian Datang Tanya-tanya Itu Harus Ada Dokumentasinya Gitu Ya Teman-teman Ya Iya Pak Oke Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Eh Padi Mas Bismetu Wabarakatuh